Intro 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 Halo everyone Welcome back to my channel Jadi video kali ini aku mau ngucapin dulu Happy Birthday buat Vocalure Karena video ini diponsorin oleh Vocalure So thank you so much Vocalure Jadi aku dikirmin beberapa banyak produknya Vocalure Karena mereka lagi ngeraiin Melontonnya mereka yang kegelapan Hehehe Jadi di video kali ini Aku mau coba beberapa produk mereka Yang terbaru, teranyar Yang bisa kalian beli juga di link di bawah Nanti aku akan tahu di description box Produknya juga ada yang pernah aku pakai Dan ada yang baru banget aku pakai Jadi kita sekalian unboxing aja Produknya apa Tadaaa Aku dikasih Banyak banget produk sih menurut aku ini banyak Banyak banget isinya And let's see Vocalure Ada produk baru apa aja sih gitu Dimulai dari base-nya ini ada Vocalure Soft Sun Cream Ini adalah sunscreen yang aku pakai Aku sempet pakai sunscreen ini Jadi sunscreennya Vocalure yang ini Nanti kita bahas oke Nah selanjutnya aku ada powdernya Ini ada... Aku dikirmin 4 warna Di sini ada Vocalure Ultimate Blurring Setting Powder Ini ada 4 Dan selanjutnya ada ini Ini ada Vocalure Pan Eyeshadow Palette Jadi mereka punya 4 warna gitu di dalamnya Jadi ini Kalo aku lihat ya Itu ada buat kayak bisa buat pakai eyeshadow Atau bisa contour highlight gitu gitu Terus ada ini Ini ada Long Lasting Eyeliner Jadi ini ada 2 in 1 Eyeliner gitu Ada... Apa namanya? Crayonnya Dan ada speed on Itu loh markernya Jadi 2 in 1 Dan yang terakhir This is my favorite Oh enggak yang terakhir deh Masih banyak ternyata Oh my god Nah Berapa produk lip-nya Vocalure tuh gak pernah main-main sih kalo mulai lip-nya Aku selalu suka semuanya Jadi ini ada Serum Glow Lip Gloss Aku punya 5 shades disini Mereka punya banyak banget shades Kalo misalnya kalian pengen aku review lengkap shadesnya Kalian bisa komen di bawah ya Dan ini adalah perintilan-perintilannya non-makeup Kayak tools dan lain-lain Dan hadiah yang Vocalure kasih ke aku Ini ada Vocalure Makeup Brush Ini ada brush shade Ini ada brush setnya gitu Terus Ini ada puff-nya Ini sumpah aku perasaan banget sama puffnya Pas tau mereka ngeluarin puff ini Jadi itu kayak pizza puff gitu Marshmallow Cushion Puff Dia tuh bener-bener kayak Enjoy Ini ada green top Buat pawn Buat eee Cone holder Acessories gitu Buat di belakangnya gitu ya Green top biasa Dan dia tuh lucu banget banget Dan aku dikasih Lucu banget Ini ada Kecamata ya Saru glasses Pretty Ada namanya juga disini For color Ayo 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 what's up Gitu deh pokoknya ya Oke Terus aku juga Tidak Kelupanya Tidak Ketinggalan Bagnya Cucu banget sih Bagnya Kalian bisa pake transparent bag ini Buat apapun sih Kayak buat nyimpen kopi gitu Atau barang-barang yang Perintilan-perintilan lain-lainnya gitu loh Atau mungkin kalian bisa pake untuknya Konser Karena tas pilih itu konser Kayaknya Oke Oke Kita mulai ke videonya Sekarang aku mau review sedikit ya Tentang produk-produk balinya Oke Let's go Oke untuk pertama aku akan pake sunscreennya Ini sunscreen dari Vokalur Namanya itu Soft Sun Cream Jadi kalo misalnya kalian denger nih Dia tuh cair banget gitu loh Aku akan kasih teksturnya ke kalian Kasih tau Tuh 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 Huuu Cair banget Dia memang sih cair itu Oke Dan Wuhuh sorry 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 Dan Kalo misalnya kalian bisa liat Dia itu ada Sedikit tone up-nya gitu Yes ini agak kebanyakan Karena tadi aku mau Apa namanya Nge-compare aja Aku mau liat dulu Compare di tangan ya Dia tuh ada Ada sedikit tone up-nya gitu No white cast Kalo misalkan aku Pake di wajah aku ya Dia no white cast Wanginya enak banget Dia kayak wangi muntimun Kalo misalnya kalian Enggak atau Oh Dia seger banget wanginya Kalo untuk kita pake gitu Dan dia tuh gak lengket sih Kalo di kulit aku sama sekali Dia langsung kayak Nyerep Tapi bikin efek glowy gitu di muka Tung Kalo kalian bisa liat Dia yang ini ya Aku pake sunscreennya sebelah sini Dia agak lebih glowy gitu Dan ada tone up-nya Tapi sedikit banget Dia gak white cast juga Seperti yang tadi aku bilang Tung Dia glowy parah Dan dia langsung lembut gitu loh dipakenya Aku kan pake untuk sebelah Curie aja Nah Gitu ya Karena kalo cair gini Aku gak tau Takarannya segimana ya Karena dia cair banget Ini dia untuk hasil sunscreennya Kalian bisa liat Dia langsung bener-bener bikin Kelit aku glowy gitu Dia menurut aku Untuk real life Dia ada tone up-nya Tapi sedikit banget Sedikit banget Jadi kayak lebih keliatan cerah Tapi dikit banget Minim banget Lebih ke kayak Ya mencerahkan dikit gitu Terus dia tuh lebih ke kayak Glowy efek gitu I love it Terus dia juga gak gerah gitu Meskipun dia kayak ada Efek glowingnya kayak gini Kayak misalnya tuh Tapi dia gak bikin gerah sama sekali Ini kalo misalnya kalian pengen liat Lebih deket ya Untuk sunscreennya Terus dia tuh kayak lebih efek glowing Cuman kalo untuk kulit aku yang kering Kering? Cuman kalo untuk kulit aku yang kering Ini aku suka banget sih Karena dia kayak keliatan lebih healthy Glow skin gitu Oh ya sebelum makeup Semuanya usahain bibir kalian Terlalu lembab Jadi ini adalah produk favorit Aku dari Vokalur Sumpah Ini namanya Vokalur Essence Rich Lip Oil Ini dia ada dua gitu Untuk yang kuning dia untuk day Dan untuk malem dia untuk yang night Yang rescue gitu Lip oilnya Dia dua-duanya bagus banget Lalu untuk yang kuning dia agak wangi madu gitu Kalo ini dia gak ada wanginya Tapi bikin bibir beneran keliatan lembab banget Dan kerasanya juga lembab banget Tapi pake dia gak sticky gitu loh kan Dan selanjutnya aku mau langsung pake compression Tapi disini kan aku punya powder ya Jadi aku pengen nyobain powder as my complexion Tapi aku mau coba pake puffnya Yang dari Vokalur Vokalur itu Ini Uff Dia bener-bener Puff yang super duper lembut Kalian bisa liat Dia puffnya bener-bener Bouncy Parah Aku punya dua puff Disini aku akan basahin puff yang satunya Dan yang satunya lagi aku gak akan basahin Jadi kita bisa liat Oke Aku udah basahin puffnya Sebenernya size-nya gak akan begitu jauh ya Ini yang udah basahin yang belum Kalian bisa liat Size-nya tuh gak begitu jauh Tuh Masih sama Karena kan dia bukan puff yang beauty sponge gitu Bukan Karena disini aku gak punya foundation Kita pake powder-nya ya Aku penasaran banget sama powder-nya Ini dia powder-nya Aku dikirim 4 warna Ada yang yellow Ada yang pink Ya bener-bener PC 01 02 Yellow 02 01 Jadi aku mau pake yang yellow Tentunya karena Aku itu yellow undertone Tapi lebih ke olive Sebenernya Lihat dia packagingnya Cantik Super cantik banget Terus bisa Aku mau pake powder-nya Oh dia punya kaca gede banget Oke Dia ada powder-nya Oke Karena puff aku udah Apa namanya basah Jadi kita mau pakein di powder-nya Oke Kita lihat sekarang nih Aku mumpung ya Ada kemerahan Jadi kita lihat Ini yang pake puff yang basah Oke Gak sebasah sih Kayak setengah kering gitu Oke ini dia Untuk pake powder Pake puff yang basah Dia Nempel Langsung Nempel Di muka aku Terus dia kayak Avilsnya bener-bener Ringan gitu loh Kayak gak pake Apa-apa Tapi pas diliat Ada coverage-nya banget Meskipun ya Bahwa mata aku yang hitam ini Tidak begitu tertutup Ini bener-bener langsung Kayak pake powder aja Tapi matte gitu loh Tapi matte-nya gak matte Kayak kering kering gitu Gak sama sekali Dan dia menurut aku Medium to full coverage Jadi dia gak ke full banget gitu Nah ini dia hasilnya Untuk seluruh wajah aku Kayaknya aku bakalan suka Teknik ini deh Teknik pake powder Tapi sponge-nya dibasahin Tapi gak semua powder akan Bagus keliatannya ya Tapi untuk powder ini Dia bagus Gitu loh Setelah ini aku mau Coba set pake powder ini Tetep-tep pake Sponge-nya kering Ini aku pake sponge-nya Dari Vocolo-nya langsung aja Nah ini dia Untuk pake sponge yang kering Dia nge-set dan nge-blur efeknya Itu ada banget menurut aku Dia lebih Apa ya Lebih ada blurring efeknya gitu Coverage-nya menurut aku masih so-so Medium to full coverage Dan nge-set-nya juga oke banget sih Ini aku layar dua kali Gak berat ya Masih tetep ringan banget Benetan Dan kalo misalkan mau full coverage Kalian bisa pake sponge yang basah dulu Baru ditimpa pake sponge yang kering Untuk powder-nya Ini bagus banget Hasilnya Terus powder-nya juga Dia gak jadi Apa yang namanya Gak jadi yang kayak basah gitu Enggak Dia masih tetep indah Bagus banget Oke untuk next-nya Aku mau lihat dulu Si brush set-nya Kayak apa Wow Jadi dia gini bentukannya Lucu banget Dia kayak peel gitu Ini gimana kecerin Jadi dia dalamnya tuh ada tiga brush gitu Ini angle brush Ini buat eye shadow brush gitu Dua Ini blending brush yang super kecil Ini adalah a flat brush Terus di bagian bawahnya Ada buat powder Aia Aku gak danya buat powder-nya Tapi dia bisa pake powder Dia bisa blush on juga Gampang gak sesuka hati Pokoknya Dia pakenya Useful buat kalian yang pemula Kalian bisa pake ini Oke Aku mau ngerjain alis Aku mau pake yang ini aja Yang dari Vokalur Ini namanya Eyeshadow palette Sebenernya dia eyeshadow palette Cuman Di dalam makeup tuh Tidak ada aturan ya Kalo bisa nge eyeshadow Dipake buat mata Enggak Eyeshadow bisa dipake buat apa aja Nah ini dia warnanya Cakep banget Buat alis Oke banget Aku punya dua warna BR01 Atau brown 01 Dan brown 02 Brown 01 Dia warnanya tuh Agak ke cool tone Sebenernya kalo untuk yang brown 02 Juga dia warnanya Agak ke cool tone dikit Tapi Warm dikit gitu loh Kayak lebih gelap juga Kalo misalnya kalian yang punya kulit Sawa matang Mungkin kalian bisa pake Untuk yang brown 02 Kalo untuk yang ditelangnya lagi Kalian bisa pake Yang 01 Gitu Aku akan pake yang 01 Untuk ngisi alis aku Dan untuk brushnya Aku mau pake yang Si flat brush Aku mau campur warna Untuk yang Coklat Tua socok kemudian Yang sebelah sini ya Dicampur aja dulu warnanya Untuk di bagian Ujung Alis Nah ini dia warnanya Dia warnanya Gak begitu pigmented Jadi cocok banget buat kalian Kalo misalkan Bikin Alis Atau Hanya untuk ngisi-ngisi Alisnya aja gitu Pake pewarna Atau pake Powdernya Ini bagus Oke untuk alis aku segini aja Ini aku pake yang Brown 01 Yang ini Aku cuma pake dua warna ini aja sih Gitu Jadi ini dia hasilnya Dia agak sedikit Memang agak Apa ya namanya Warnanya memang gelap gitu Cuman dia bisa diatur kok Warnanya sama kalian sendiri Kalian tolek tangan kalian sendiri Kayak apa Jadi kalian bisa atur itu Untuk selanjutnya Aku mau bikin mata Eh matanya Aku mau simple aja sih Gitu Karena aku juga mau pake dari Dua pellet ini Gitu Jadi kan aku ngapainya Ada Apa namanya Brushnya Cuman dua Jadi Kita pake Ini aja Dan aku pake warna Campur Yang atur sama yang bawahnya Untuk shading hidung Ini gini aja tuh Shading gitu Setelah itu aku mau pake Warna shimmernya Karena dia ada warna shimmernya Sebelah sini Aku pake ada bagian tengahnya aja Uh bagus banget Nah Mertanya gini ya Aku mau pake Brown 02 nya Kepake aku untuk Highlighternya ini Sebagai Highlighter aku Cukup Terus selanjutnya Ini ada produk Key nya Untuk mata Ini adanya Long lasting Eyeliner Ini dia warnanya Kayaknya aku punya warna hitam Ini dia punya dua sisi Ada yang crayon Sama ada yang Apa namanya Speedoled Dan dia pipih banget gitu Kalo misalnya kalian bisa liat Tuh Dia smooth banget Dipakenya Aku pake dulu Untuk yang si Pencilnya Aku mau bikin Eliner yang Tipis aja Tipis aja Nah Kayak ini Cuma mau tightline aja sedikit Sekarang aku mau pake Luar speedolnya Wow Dia beneran Gampang banget Dipakenya Dia super super gampang Terus si aplikatornya Dia juga kayak speedol gitu loh Kayak brush gitu Bukan speedol Tapi brushnya juga enak banget dipakenya Jadi kalo misalnya pake yang two in one gini Kalian bisa gambar dulu pake yang si pensilnya Terus kalian bisa langsung timpa pake yang si speedolnya Jadi akan rapis kayak gitu Selanjutnya Ini adalah produk bibirnya Wuuu Aku perasaan kalo belum bibirnya Jujur ya Sarang Ini dia warna-warnanya Ini cantik-cantik banget warnanya Jujur ya Oh my god Aku gak bisa memilih dari packagingnya Oh my god Ini packagingnya cantik banget Aku punya lima warna Tapi sebelum itu Karena aku belum pake blush on ya Aku kayaknya mau coba dia pake blush on dulu deh Bisa gak ya Di atas Powder Karena aku udah pake powder Dengan Pake sponching gitu Ini ya kering sponchingnya Aku mau coba ya Karena aku penasaran itu Wuuu Wartanya cinti banget Aku udah pake untuk blush on Dia gak bikin ngangkat powder sama sekali Enggak Tapi Memang si Apa namanya Lip glossnya tuh ada shimmernya gitu Jadi Dia Ada shimmernya Di Muka aku Di pipi aku Tapi warnanya bagus Dia gak ngangkat sama sekali Terus teksturnya juga dia ringan sih Menurut aku Terus Yang aku notice adalah Dia ada stainnya gitu loh Jadi Kita liat nanti Kalo misalkan aku swatch Di bibir Kalian bisa liat warnanya cantik-cantik banget Untuk 5 warna ini Aku Taruh dari Sesuai namanya aja Ada yang orange Pink Red Sama nude Aku bakalan swatch Ini Jadi kita Swatch ya Aku bakalan dari Red dulu deh kayaknya Red RD01 Satu Jadi Untuk warnanya menurut aku dia bagus-bagus sih di bibir aku gitu Terus cocok juga buat skin tone aku juga Dia warnanya kalo pas dipakai sekali langsung di bibir itu dia gak terlalu begitu pigmented Kalau misalkan kalian pengen lebih pigmented lagi kalian bisa layer lagi untuk kedua kalinya Kalian bisa dapetin warna yang kalian pengen gitu Misalkan silahilnya dia kayak gini Itu menurut aku kayak ada tintnya gitu Jadi Kayaknya dia lip gloss tint Menurut aku Ya Dia rasanya kayak gini Tapi tetep akan transfer gitu Itu Itu Last one Nah makin ini dia untuk video aku kali ini Aku nyobain semua produk-produk baru gini Vokalur Dan jangan lupa ya Vokalur tuh lagi Anniversary yang ke-8 tahun So congrats buat Vokalur Aku akan taruh link semua yang aku pakai di description box Jadi kalian tinggal Langsung klik aja di situ Karena mumpung lagi Vokalur tuh Aniversary yang ke-8 tahun Anniversary yang ke-8 tahun Jadi pasti banyak banget Diskon menarik Jadi kalian jangan lupa untuk cek Link yang ada di description box Yang udah aku taruh ya Pokoknya aku suka banget semuanya sama produk-produknya Aku gak sabar banget buat Kayak beli berapa lagi produknya Karena ada yang aku skip juga Aku perasaan sih sama liproduknya Jadi aku mau beli semua liproduknya Buat aku review ke kalian juga Mungkin segini dia untuk video aku kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Kalian kasih like Kalau gak suka Gak suka Gak apa-apa Dan Kongres juga Happy anniversary Buat Vokalur Untuk yang ke-8 tahun Makasih banyak ya Vokalur Thank you cukup kalian udah nonton video kali ini Dan sampai ketemu di video aku berikutnya Bye 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 Bye